Tertangkapnya pelaku penyalahgunaan narkotika itu berkat adanya informasi dari masyarakat yang resah karena sering terjadi transaksi narkoba di wilayah kilometer 38 kecamatan Samboja, Kutai, Kartanegara. Mendapati laporan itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Hasilnya, polisi pun berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial YD bersama barang bukti sabu seberat 98,09 gram. Tak hanya itu, polisi juga mendapati timbangan digital, telpon genggam, dan uang tunai sebesar Rp600.000 yang diduga dari hasil penjualan barang haram tersebut. Ternyata pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekirap pukul 12 siang, tim opsional satras narkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah kilometer 38 Samboja. Sementara itu, pelaku YD mengaku, usaha bisnis barang haram tersebut sudah ia jalani selama setahun, dan hasilnya pun sangat menggiurkan guna memenuhi kebutuhan hidup. Tak hanya itu, YD juga menyebutkan, barang haram tersebut didapatkan dari bandar di kota Samarinda, dan kemudian diedarkan di wilayah kecamatan Samboja, Kutai, Kartanegara. Selamat menikmati. Atas perbuatannya, pelaku YD dijerat Pasal 114 Junto 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!